Sidang Komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Indonesia. Dalam sisi tanya-jawab, seorang anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bakre Weli Diye, menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 Indonesia. Ia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Diye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Ia pun bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu ini? Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tariyat tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan menjawab isu lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!